Pengemudi ojek mengeluhkan harga Pertamax yang dijual mahal di SPBU Deseram, bagian Barat. Mereka meminta pemerintah mengkaji kembali kenaikan BPM karena menyusahkan masyarakat kecil. Beginilah kondisi harga BPM jenis Pertamax dijual mahal di SPBU ini. Tepatnya di Wipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Deseram, bagian Barat, Provinsi Maluku pada Jumat pagi. Di SPBU ini, Pertamina menjual Pertamax dengan kisaran harga Rp13.000 per liter, sementara BPM jenis Pertalite juga langka di SPBU ini. Akibat kelangkaan Pertalite, maka sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpaksa beralih ke bahan bakar Pertamax demi menunjang aktivitas mereka. Karim sebagai salah satu pengemudi ojek bentol mengeluhkan harga bahan bakar Pertamax yang terbilang mahal. Harga ini menurutnya terlalu mahal dan menyengsarakan warga miskin, terutama jasa ojek bentol. Karim mengaku beberapa pekan terakhir sempat mengalami kesulitan mencari Pertalite di SPBU di Seram, bagian Barat. Pertalite bahan bakar yang bisa membantu transportasi ojek bentol dari sektor pendapatan. Kita sebagai istilahnya ojek bentol ini merasa sangat terjepit sekali. Lihat kondisi kayak begini, pendapatan kita semakin hari semakin berkurang. Terutama masalah BPM ini semakin hari semakin meningkat ini, kita lebih tambah parah lagi. Biasanya tadi, biasanya saya isi Rp30.000 itu biasanya sudah hampir puluh, ini cuma tinggalkan sampai. Jadi bagaimana kita mau bisa mencari kalau caranya begini. Apatunya kalau sebelum naiminya ini bisa dapat Rp300.000, Rp100.000.000 lah, paling ya pokok bersia Rp150.000 lah. Saat ini ojek bentol terpaksa gigit jari dan terjepit akibat tingginya harga Pertamax yang membuat pendapatan mereka makin hari makin menurun. Biasanya pendapatan bentol mencapai Rp300.000 per hari, namun setelah kelangkaan Pertalite dan beralih ke Pertamax dengan harga Rp15.000 per liter, pendapatan mereka menurun di kisaran Rp100.000 per harinya. Dari SBB, Joshua Kayam, Moluka TV